Pembatasan sejak itu pada tepatnya. Pasar kenapa anda-anda urus? Apa? Ini orang habis dapat juga pulang. Kenapa anda takut-takutin masyarakat? Kenapa diusir masyarakat? Tata-tata nama anda. Sampai pembentangan itu digaji oleh rakyat, bukan orang-orang nakutin rakyat. Di pasar orang kerumurin kamu nggak ganggu orang. Setiap pasar ramai orang semuanya. Itu yang diberi pengarahan. Tapi kenapa? Anda berdiri doang. Kenapa nggak abatasi masyarakat yang keseluruhan di sana? PSBB tau-tau nggak? Saya ikut bahasnya. Semua tempat, kalau di Jakarta, PSBB-nya, semua pasar ditutup. Nggak ada satu pun pasar yang dibuka. Anda ketemu orang warung, bahaya meja yang dibalikkan semuanya. Itu baru yang benar. Di sini nggak ada nalapada orang seperti itu. Makanya saya juga mau melakukan. Tapi kalau bapak melakukan itu semua, saya stop semua keinggiatan saya. Kalau nggak, nggak ada. Saya buat undang-undangnya. 15 tahun saya jadi yang muta depan ini. Saya wakil rakyat Sumatera Barat. Saya rasa. Saya tahu undang-undangnya. Jangan orang kampung, saya pembela rakyat. Nggak ada aturannya yang saya langgar. Ini satu PP kalian dibayar oleh gaji rakyat. Nanggul akutin rakyat kalian cuma. Insya Allah kalau saya dipati orang-orang seperti anda ini, akan nggak ada lagi tempat saya. Rakyat akan bersama-sama dengan orang yang benar. Ubanglah semua PP ini semuanya. Ngapain kalian di kampung kecil ini? Kumpul semuanya kalian. Siapa yang beritahu kamu? Pak Guzman beritahu anda. Saya terpon Pak Guzman sekarang. Pak Guzman peritahu anda ke sini. Kenapa turun tanpa berita bupati? Saya terpon Pak Guzmannya. Anda peritahu dia ke sini dan tidak. Kenapa anda ke sini? Kenapa anda ke sini? Apa maksud anda?